Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys bersama orang channel Oke guys kesempatan video kali ini orang channel akan berbagi tutorial share cara menerjemahkan beberapa bahasa di dunia ya guys sos semua bahasa di dunia dengan kamera menerjemahkan langsung videonya beberapa bahasa di dunia ya guys sos semua bahasa di dunia dengan kamera Oke langsung videonya jika Oke guys langsung ke caranya masuk ke Google Assistant ya guys Oke kita klik Google Assistant langsung kita klik ya guys untuk Google Assistant dari sini ada lambang kamera di sebelah kiri kita klik pada lambang kamera Oke dan disini sudah kamera sudah terbuka dan disini kita bisa langsung terjemahkan bisa kita ubah bahasa tapi dengan syarat data dikasih hidup dulu ya guys untuk penterjemah ini bisa untuk otomatis ke Indonesia jadi semua bahasa yang ada di dunia ini bisa kita baca teksnya lewat kamera ya guys dengan otomatis di semua bahasa tapi jika mau style di bahasa Inggris untuk ke Indonesia juga bisa tapi itu lebih mudah ya guys akan saya ubah caranya untuk meneteksi bahasa Inggris ke Indonesia di layar atas ada terjemah bahasa Inggris ke Indonesia kita klik ya guys itu bisa kita ubah untuk penterjemah di semua bahasa di dunia ya guys disini saya coba untuk mengerahkan kamera di teks dengan bahasa Inggris ya guys tapi terlalu kecil mungkin untuk melihatnya agak lambat untuk menerjemahkan kalau besar sedikit mungkin cepat ini saya coba di mesin jahit senior dan apa terjemah untuk bahasa Indonesia nya ya guys akan saya coba sini saya ubah langsung saja Inggris otomatis di layar atas ada bahasa Inggris ke Indonesia untuk penterjemahannya guys dan senior artinya a tulus lebih tulus Oke lagi selangsung saja ya guys Oke terus akan saya terjemahkan ke dalam untuk buku bahasa Inggris atau aresit bahasa Inggris ya guys Oke langsung saya coba di ini juga tulisan container apa makna container kalau ada terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya guys sini agak ini dia peran ada koleksi dan eh mungkin terakhir adalah wadah ya guys itu container dalam bahasa Indonesia nya adalah wadah nah ini dia sudah muncul wadah untuk bahasa Indonesia nya kalau inggrisnya adalah container dan akan saya coba lagi untuk membaca untuk menterjemahkan atek bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia karena tekniknya ini terlalu lembut dan kecil mungkin penterjemahannya agak sedikit lambat ya guys dan tergantung dari kekuatan sinyal internet yang kita pakai guys karena untuk penterjemah ini kita menggunakan data seluler ya guys karena menggunakan eh Google Assistant jadi nggak usah pakai aplikasi lain cukup menggunakan aplikasi bawaan HP yaitu Google Assistant ya guys Oke guys Nah itu saja caranya mudah bukan Oke yang teman-teman semoga bisa memberikan wawasan dan jika bermanfaat jangan lupa untuk di share ya guys agar banyak orang yang tahu selain rekan-rekan semua tahu jadi orang lain juga bisa tahu oke terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you guys bye man Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton